pemerintah. Profil pembelajar Pancasila yang dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian tidak ada lagi silabus gantinya adalah ATP. Tidak ada lagi katakan RPP yang adalah modul pembelajaran. Semuanya itu diganti. Kemudian visi, misi, dan seterusnya dan seterusnya mungkin di lembaga kita masing-masing juga berganti. Mungkin sekali lima tahun itu akan berganti. Visi, misi, tujuan dan sebagainya. Tetapi, yang terinti bagi kita sebagai seorang pendidik adalah pertanyaannya adalah, bagaimana menyampaikan ini semua dengan situasi dan kondisi seperti sekarang? Di mana anak kita mereka hanya suka menggunakan mereka lebih suka gadget daripada harus mereka memegang buku. Oke. Saya mencoba berangkat menjawab pertanyaan itu dari delapan peran guru. Apa yang disampaikan? oleh para psikolog-psikolog pendidikan. Yang saya warnai warna biru, Ibu Bapak, itu nanti yang akan targetnya. Artinya, membuat siswa aktif, menerapkan metode pembelajaran yang efektif serta berinovasi, meningkatkan antusiasme dan semangat belajar. kalau yang tiga ini saya pikir dimiliki oleh seorang murid, mereka sudah aktif, mereka sudah efektif dan inovatif cara belajarnya, mereka sudah terbiasa dengan hal-hal, kemudian manusianya, peserta didiknya sudah antusias, untuk belajar dan belajar lagi, saya pikir kita mudah, apapun itu. Mau kurikulum K13, mau kurikulum 2013 yang direvisi atau kurikulum yang terbaru sekarang, saya pikir tidak ada masalah. Bahkan lebih daripada itu kita bisa masukkan dan insert kalau ketiga hal ini menurut pandangan saya ini sudah dimiliki oleh seorang guru. Nah, situasi kondisi sekarang yang kemudian kita harus apa yang disebut dengan berinovasi. berinovasi dalam segala hal, tentu. Tetapi yang lebih terpenting adalah berinovasi dalam menyajikan pembelajaran. Ini adalah alurnya Ibu Bapak. Kurikulum Merdeka. Perencanaan, adanya perencanaan, kemudian adanya pembelajaran, kemudian yang terakhir adalah adanya penilaian atau SSM. Nah, hal ini yang mudah sekali untuk kita katakan. Bahkan, kalau kita duduk bersama-sama merancang datanya ini, ya bisa saja kita merancangnya, bisa saja kita mengarangnya, hingga sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementibut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan RISTE. Sekali lagi, yang menjadi persoalannya adalah lantas bagaimana mengaplikasikan ini. Kembali ke sana, yang menjadi sorotan pembicaraan pada siang hari ini. Nah, oleh sebab itu, Ibu Bapak, kami menawarkan, saya secara pribadi memang menawarkan, bahkan ke beberapa lembaga, saya menawarkan apa yang disebut dengan kartu muatan atau kartu bidang studi. Dan, Google yang diberikan oleh Kemendikbud, akun belajar ID. yang seperti apa, Pak Fran? Yang seperti ini. Ini contoh. Nanti saya akan demokan bagaimana cara membuatnya. Ibu Bapak, Saudara-saudari, ini adalah kartu muatan IPA kelas 6. Jadi, kartu ini untuk 1 tahun. Artinya 2 semester. Di sini, semuanya sudah terisi. Semuanya sudah di, apa namanya, di, 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 secara psikolog, kita sudah menang dulu sebagai seorang pendidik. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, buku yang saya insert ke dalam ini kurang lebih 250 halaman. Setelah saya pila-pila, saya pila-pila, jadilah hanya 4, eh, maaf, 5, apa namanya, barcode ini. Buku yang diberikan 250 halaman, jangankan kepada peserta didik kita, kepada kita saja sebagai seorang guru dan mulai berpikir aneh-aneh. Rasa malas, rasa jenuh, rasa mual, rasa ingin muntah, begitu ya. Hanya satu saya pikir di antara 10 orang guru yang memang melihat membaca, suka membaca. Dan itu masuk penelitian bahwasannya bahkan guru-guru sekarang juga sudah malas membaca. Lebih suka membaca bacaan-bacaan pendek. Ya karena tadi, budaya tadi sudah bergeser ya, dari budaya yang dulu kita selalu membaca buku, dulu menyiapkan materinya itu menggunakan buku, sekarang kan menggunakan soft copy semuanya, copy paste. Terkadang kita hanya copy paste, jadi. Copy paste, jadi. Kita tidak tahu apa yang kita copy, apa yang kita paste itu. Jadi, 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 dan jadi. Intinya jadi dah, begitu. dan itu juga yang saya alami secara pribadi sebagai seorang guru kurang lebih 10 tahun berhadapan dengan teman-teman, kaitan administrasi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apalagi peserta didik kita. Kan ini, saya orientasinya adalah ke peserta didik, walau nanti ini akan dihadapi oleh guru. Bagaimana dengan peserta didik kita? baru-baru ini ada buku ditawarkan, itu kurang lebih 200 buku, halaman. Untuk buku Kulikuru Merdeka, ada satu percetakan yang datang. Duh, saya sudah mulai kaget, karena manusia yang saya hadapi nanti, bukan manusia yang suka literasi, yang suka numerasi. Ya, mereka akan terkejut. Nah, bagaimana mereka supaya suka, supaya mencintai, maka saya harus punya ide. Muncullah yang disebut dengan kartu muatan ini. Saya pikir, Pak Widodo boleh membagikan ke Bapak Ibu Guru. Mohon maaf, ini saya share, dan di dalamnya nanti silahkan di screen masing-masing, di apa, di scan masing-masing, dan di dalam satu, seperti contoh, nomor satu makhluk hidup dan lingkungannya, ini, di dalamnya ini, banyak lembaran-lembaran. Banyak sekali. Tetapi, saya sudah menang dulu sebagai seorang pendidik. Si siswa itu tidak lagi mentalnya down, ya. Artinya, tiga hal yang tadi saya jelaskan itu, dia sudah semangat dulu, itu sudah dapat dulu. Oke, contoh yang berikutnya adalah kartu muatan matematika. Di kelas enam, hanya tiga judul besar ini saja yang dibahas. Tetapi, buku yang kami pakai kurang lebih itu 150 halaman atau hampir 200. Nah, ketika kami menawarkan hanya kartu digital ini saja, ada rasa ingin cepat menguasainya. Dan bahkan, kita masih membahas bilangan, mereka sudah coba-coba buka-buka, coba membuka geometri dan pengukuran. Kemudian, sudah mencoba lagi membaca-baca pengolahan data, begitu ya. Jadi, tidak lagi saya harus capek-capek, ayo silahkan baca, tidak. Jadi, ada rasa, minyak. Mengapa? Karena kita masuk dari dunianya mereka. Kita masuk dari dunianya mereka, bukan dari dunia kita sebagai seorang pendidik. Begitu. Nah, ini adalah bagian daripada inovasi, mau menunjukkan, menampilkan sebuah cara baru dalam belajar. Bahkan, ke depan saya punya pemikiran begini, siswa tidak lagi akan membeli buku. Dan tidak lagi di buku, para percetakan mungkin tidak lagi menjual buku, menggunakan hak buku, hak begitu ya, kertas. Suatu ketika mungkin mereka akan menjual buku berbentuk digitalisasi barcode. Tinggal, kalau mau dibeli, tinggal bayar dulu ke Indomat, misalkan begitu, nanti ada kodenya, inset di situ, bukunya datang. Mengapa demikian? Karena memang itulah zamannya. Itulah situasi manusia yang harus kita hadapi sebagai seorang pendidik. Yang berikutnya adalah Google Site. Mungkin Ibu Bapak mengenal materi yang satu ini, tetapi materi yang satu ini bukan materi yang menggunakan akun Google yang seperti yang kita buat secara free. karena itu jauh berbeda. Yang saya maksud adalah akun belajar ID. Karena informasi terbaru juga untuk Ibu Bapak yang nanti yang sudah punya NUPTK dan nanti akan mengajukan mengikuti PPG, itu Anda tidak diberikan hak mengikuti PPG secara undang-undang kalau akun Anda ini tidak aktif. Bukan kata saya, tapi memang itu aturan yang berlaku. dan negara memfasilitasi kita sebagai seorang pendidik memberikan akun yang selevel dengan akun bisnis. Akun bisnis. Jadi kalau kita membeli ruangan di Drive itu katakan satu tera itu katakanlah 500 ribu setahun. Anda diberi ruang penyimpanan di Google Drive itu tak terbatas. berarti pemerintah sudah mengeluarkan uang banyak untuk pribadi masing-masing. Guru. Itu menjadi patokan ukurannya. Cara berhitungnya di sana. Belum lagi nanti akun pribadi Anda tidak seperti akun-akun yang lain. Nah, menggunakan ini kita bisa mengkolaborasikan antara program satu dan program yang lain. Banyak fasilitas yang diberikan. Nah, kedua hal ini akan saya demokan Ibu Bapak. Sekali lagi, metode ini bukanlah metode finish atau cara finish mutlak yang akan digunakan tetapi ini mungkin salah satu atau kita bisa mengembangkannya dengan menambah dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Baik. Nah, Ibu Bapak untuk membuat langsung saja saya ke poin yang pertama. Untuk membuat kartu muatan IPA ini untuk membuat kartu muatan IPA ini saya menggunakan yang pertama adalah kanva sebentar, saya akan share dulu. yang pertama saya membuatnya itu menggunakan kanva. Ibu Bapak saya yakin sudah mengenal kanva ini. Tetapi kanva yang saya maksud ini bukan kanva yang login menggunakan akun Gmail kita atau dibeli oleh Ibu Bapak tidak, tetapi akun yang login menggunakan akun camdikbud. Ini menggunakan akun camdikbud. Nah, di dalamnya ini ada beberapa ikon-ikon memang yang spesial ya. yang disiapkan oleh pemerintah untuk kita. Nah, saya sudah banyak membuat desain-desain kaitan dengan pembelajaran, pembelajaran atau bahkan di luar pembelajaran. Oke, kemudian saya membuat kartu kosong dulu untuk itu. Ya, biasa lah ya. Ibu Bapak pasti mungkin sebahagian sudah lebih familiar dari saya menggunakan aplikasi ini. misalkan saya akan mau membuat atau mau mendesain kartu muatan tadi ada matematika bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kelas katakan kelas lima. Kemudian ini coba saya hapus. Oke. Ini saya hapus kelas lima. Kelas lima. Oke. saya tambahkan di sini. Kelas kelas lima. Saya kita bisa tambahkan efek misalkan biar agak sedikit. ini bisa saya ganti karena gambarnya tidak mendukung ke dunia pendidikan. Saya bisa ganti dan kebetulan saya sudah menyiapkan saya menyiapkan saya menyiapkan baik saya coba tabis terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. saja begitu ketemu gambarnya. Kemudian ya jadi Ibu Bapak saya lebih banyak bermain di karena kelas SD ya banyak bermain di apa namanya kartun-kartun seperti ini kartun seperti ini dan saya crop dan kemudian saya koleksi. Jadi kapan saja saya pakai itu bisa saya panggil begitu. oke nah kemudian saya sudah menyiapkan terlebih dahulu Ibu Bapak materi berbentuk PDF ya materi berbentuk PDF saya akan coba oke materi materi SD oke bahasa Indonesianya kayaknya belum siap maka kita mohon maaf kami ganti menjadi matematika ya ini hanya sebagai contoh saja nanti Ibu Bapak menyesuaikan sesuai dengan bidangnya masing-masing oke baik nah saya sudah siapkan disini materinya yaitu bilangan ini dia materinya berbentuk PDF harus berbentuk PDF ya kalau saya buka materinya maka kira-kira seperti ini artinya materi-materi itu sudah diinset terlebih dahulu sudah didesain terlebih dahulu berbentuk PDF nah oke sudah ini dia berbentuk PDF saya close setelah saya close ya saya supaya tidak terlalu jauh saya coba ini copy buat dekat di pencarian karena nanti mesinnya atau webnya akan mencari materi oke tapi ya itu kembali ke Ibu Bapak dimanapun sebenarnya disimpan ya nanti Ibu Bapak bisa apa namanya mengarahkan mesin pencarinya untuk mencari dimana sebenarnya ininya ya disimpan nah yang berikutnya Ibu Bapak yang pertama dilakukan adalah silahkan masuk ke flip HTML5 oke flip HTML5 ini saya akan kirimkan ke Pak Widodo itu linknya silahkan nanti login menggunakan akun camdigboot nah ini dia jadi kalau sudah sampai disini kita sudah login ya artinya saya ini kan sudah login jadi tidak harus login lagi saya tinggal upload PDF upload tadi kan materinya sudah saya pindahkan ke download tadi dengan nama materi tes saya akan membuat bilangan materi ini berbentuk bilangan materi ini dengan nama bilangan saya bisa tambahkan di detailnya bilangan kelas kelas 5 katakan demikian kita tunggu sampai dia di-converse 100% nah ibu bapak nantinya nantinya siswa itu akan mendapat seperti ini jadi buku yang berbentuk PDF tadi sekarang dia sudah berbentuk seperti buku buku biasa buku digital biasa yang dibuka dari kanan ke kiri kalau mau mengembalikan kita tinggal buka ya oh balik lagi balik lagi oke nah lantas bagaimana kaitannya dengan kartu muatan ini tadi maka kita insert kita insert saya membiasakan tidak menggunakan barcode yang ada ini tapi saya menggunakan linknya saja saya copy kemudian saya ke mesin pencari sangat sederhana sekali ibu bapak saya tinggal ke barcode mengapa demikian karena kalau dalam dalam hasil analisa saya kalau kita mendesain sesuatu apalagi yang berkaitan dengan link dengan link yang lain menampilkan tampilan tampilan link begitu maka itu lebih mudah terjadi crash atau rusak daripada kita menggunakan beberapa banyak aplikasi online maupun offline saya pilih yang ada tulisannya scan me yang artinya adalah ya scan saya begitu ya seperti biasa artinya untuk lebih mengarahkan pandangan dari siswa untuk men-scannya nah sudah jadi nah kalau sudah jadi ibu bapak seperti ini ini sudah jadi ya menjadi barcode kita ini boleh close ini juga boleh di close karena sudah jadi kita tidak butuh lagi dia karena sudah dirubah nah kita tinggal pindahkan ini kemari di drag saja oke iya ini contoh ya contoh tadi materinya adalah bilangan saya tinggal menambahkan oke oke bilangan nah nanti silahkan ditambah barcode berikutnya nanti barcode berikutnya dan barcode berikutnya setelah selesai kita tinggal download saja kita tinggal download saja berbentuk pdf sorry png karena dia nanti akan berbentuk ini ya kartu ya kita unduh sudah jadi ini dia hasilnya mudah ibu bapak tidak ada kesulitan dalam hal ini dan saya memang selalu menerapkan dalam desain atau memberikan katakan aplikasi seperti ini selalu mengedepankan teori ekonomi klasik mengeluarkan duit sedikit sedikitnya atau bahkan tidak mengeluarkan tetapi hasilnya ya sedikit manis lah ya sedikit manis dan agak layak lah untuk disajikan kepada para peserta didik kita oke saya kirim ke silahkan Pak Pak Ananto dibagikan saya sudah kirim hasilnya nanti silahkan di di scan silahkan menggunakan boleh menggunakan lens Google boleh juga menggunakan aplikasi yang untuk men-scan barcode nah itu yang pertama saya langsung ke yang kedua nanti kalau ada yang mau ditanya nanti di 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 yang kedua yang kedua sangat mudah ibu bapak dan yang kedua ini justru memang harus kita bertatak muka untuk atau bahkan bisa juga sih dicari tahu masing-masing dan memang ini tidak jauh berbeda dengan akun yang kita miliki akun Gmail ya hanya perbedaannya akun Kemdikbud ini adalah pintu untuk segala-galanya baik itu untuk urusan GTK guru baik itu untuk urusan nanti kurikulum merdeka dan baik itu juga untuk aplikasi pembelajaran yang telah disiapkan oleh pemerintah kurang lebih dua tahun saya sudah menggunakan ini dan teman-teman saya sudah harap pastikan sudah digunakan contohnya ini sudah 265 GB sudah saya pakai aplikasi penyimpanan ini Google Drive ini jadi memang sudah lama sekali ya sudah lama sekali nah kelebihannya apa kelebihannya dalam akun ini adalah kita diberi beberapa fasilitas yang memang tidak ada di Gmail Gmail yang biasa ya saya akan langsung bandingkan saja akun Kemdikbud dengan akun Gmail yang biasa perhatikan ibu bapak disini tidak ada ibu bapak perhatikan saya akan stop sampai disini disini hanya ada dokumen finance slide buku kemudian jambot classroom ini akun yang biasa tetapi di akun yang Kemdikbud ini ibu bapak perhatikan ada bahkan metode untuk mengajar matematika hanya memang belum saya dalami hal ini ya pilihan-pilihan ini tidak ada disini di akun yang biasa ini yang ada itu hanya memang yang umum-umum saja kalau drive-nya ini hanya 15 giga di akun yang biasa yang saya buat ini namun kalau disini tak terbatas nah untuk Google Meet juga beberapa kali memang saya rasakan kalau saya Google Meet menggunakan akun ini itu agak stabil sangat stabil di pagi hari karena memang kita berlomba-lomba untuk terus mencari mencoba mencari jaringan yang bagus karena hampir semua menggunakan internet di waktu yang sama tetapi kalau menggunakan ini terkadang dia tiba-tiba hilang terkadang tidak apakah itu perasaan saya saja karena memang tidak ilmiah tidak ada penelitiannya intinya sudah saya buktikan dan memang sangat membantu saya dalam proses apa namanya pembelajaran selama kurang lebih dua tahun ini itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan silahkan saya kembalikan ke Pak Widodo monggo kita buka tanya jawab silahkan Pak Widodo baik terima kasih Fafran untuk pencerahnya ibu Pak sekalian pada kesempatan ini kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya berbagi dan sebagainya intinya kita di tahun pelajaran 2022 dan 2023 akan mengimplementasikan kurung-kurung mendekat belajar nah apa yang disampaikan oleh Pak Fran tadi dan juga apa yang bapak ibu rasakan terkait dengan informasi kurung-kurung mendekat belajar itu silahkan ditanyakan ada kegemangan seperti apa yang ibu rasakan saya mau melangkah dari mana lalu bagaimana kiatnya sebagainya silahkan nanti ditanyakan supaya nanti kita bergeraknya sama punya persegi sama mau kita garip kita garap bulan ini apa bulan besok apa sehingga di bulan Juli kita bisa masuk untuk kurung-kurung 2000 mendekat belajar kurung-kurung 22 mendekat belajar khususnya untuk fase A dan fase B kelas 1 dan kelas 4 silahkan ibu-pah sekalian humpung ada kesempatan untuk kita berbagi bersama menimba dari pengalaman yang dilakukan oleh sekolah Koles Desa Tujuh Bekasi kami buka untuk ruang pertanyaan silahkan bapak ibu untuk termen pertama 1-3 pertanyaan atau mungkin berbagi silahkan silahkan ibu-bapak boleh tanya juga masalah internet yang kadang bapak ibu kemen soalkan kok jalannya gak bisa stabil dan sebagainya mungkin nanti ada strateginya dan sebagainya tadi sempat disinggung oleh Pak Fran kita beralih ke silahkan bapak ibu sembari menunggu bertanya mungkin saya coba berbagi share di luar daripada materi saya tadi kaitan dengan perangkat perangkat dan media itu tidak menjadi patokan untuk kita menjadi pendidik oh perangkatnya harus i3 spesifikasinya harus RAM-nya harus 8GB tidak tetapi lebih kepada kebutuhan dari kita bagaimana budaya yang ada di tempat ibu bapak itu yang bagus itu yang luar biasa dan itu pula yang direkomendasikan jadi gak harus perangkat yang A, B, C, D dan seterusnya tidak nah mengapa saya tadi mengarahkan ke hal yang di dalam materi saya tadi karena memang kebetulan kita ada di pinggiran kota Jakarta tentu kalau kita sudah tinggal seperti kami di kabupaten Bekasi sebenarnya ya bukan di kota Bekasi tetapi karena pinggiran Jakarta maka mau tidak mau kami harus mengikuti budaya cara kerjanya mereka dan kami berusaha tidak mengeluarkan yayasan atau sekolah tidak mengeluarkan duit mari berinovasi dan bahkan yang kami gunakan juga hanya kelas rum biasa ya tidak seperti mungkin ada yang bekerja sama dengan Socrates bekerja sama dengan learning management system ABC tetapi apakah itu bagus silahkan kalau memang itu dinilai bagus tetapi yang mau saya katakan adalah yang saya sampaikan adalah bagaimana guru itu benar-benar bisa melihat situasi kondisi dan menciptakan dari yang ada ini menjadi yang ada sekarang dipasilitasi oleh pemerintah dan menjadi menciptakan sebuah produk yang manis yang tentu bisa disajikan kepada serta didik kita dengan baik apakah itu sulit awalnya memang iya karena memang kita tidak terbiasa jari-jari kita tidak terbiasa mungkin gaya belajar kita tidak terbiasa karena kita awalnya hanya menyiapkan beberapa administrasi lalu kemudian bertambah iya nah saya boleh share sedikit ini pengalaman ibu bapak saya ini contoh ya classroom yang saya punya ini mulai awal kali mengajar ya di tahun ajaran ini itu ada semuanya jadi kalau mau direview kembali dari mulai tahun ajaran 2021-2022 itu komplit materinya soalnya mau siswa itu mereview komplit jadi kalau pengawas datang mana bukti anda mengajar jarak jauh ini komplit semua harinya jadwalnya schedule per minggu itu ada komplit semua ada soal ada video ada materi berbentuk buku digital ada berbentuk pdf tergantung ini dimulai saya akan memulai ke bawah dulu supaya melihat tanggal pertama sekali kita belajar di tahun ajaran ini ini contoh ya ini 17 Januari 11 Januari ini kalender tahun ini dia dimulai dimulai tanggal 6 belum ternyata tanggal 3 Januari oh ya tanggal saya sudah mulai mengupload itu tanggal oke masih jauh ternyata 3 November wah ini sangat jauh sekali ibu bapak ini saja masih 22 Oktober artinya adalah yang mau saya katakan bukan menunjukkan ini saya hanya mau menunjukkan rentang waktunya artinya adalah bahwasannya siswa-siswi yang kita didik itu merasa nyaman ketika dia mau mencari sesuatu dia bisa mencarinya di sini dan Google Classroom ini ini hanya kami pakai sebagai terminal saja hanya terminal hanya untuk meletakkan saja materi-materi link yang mau kami bagikan surat yang mau dibagikan namun kami tidak pernah membuat soal di sini ini hanya untuk menautkan saja begitu prinsipnya yang saya lakukan beserta dengan teman-teman lakukan prinsipnya ini hanya sebagai terminal saja bukan sebagai rumah desain untuk mendesain sesuatu karena semakin satu program semakin kita gunakan untuk beberapa hal maka dia akan mengalami banyak crash mengalami banyak error maka kami tidak pernah membuat satu program itu lebih daripada satu fungsinya jadi ini hanya sebagai terminalnya saja tempat bertemu untuk mengambil materi nanti begitu mereka klik selesai nah dan bahkan untuk soal juga bentuknya seperti ini ibu bapak kami insert disini dan nanti muncul seperti ini soal PTS misalkan nah itu juga belum langsung muncul soalnya misalkan soal muatan matematika tema 7 misalkan disini sudah ada pilihan ganda isen urayan untuk tema 7 nah disini sudah muncul lagi soal dan dia bisa masuk begitu jadi memang sekali lagi ini ya selamat mengikuti penilaian tengah semester ini contoh ya contoh sekali lagi ini tidaklah final ini adalah contoh dimana kita sama-sama berkembang untuk perkembangan peserta didik kita kami hanya berusaha berbagi sharing saja begitu silahkan ada yang mau ditanya monggo silahkan ayo bapak ibu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan saya pak Anton oh iya silahkan baik terima kasih atas penjelasan bapak Fran tadi kami mencermati bahwa untuk RPP itu nanti digantikan dengan modul belajar modul belajar itu sudah disiapkan atau kita yang membuat pak terima kasih pak oh iya baik kaitan dengan itu ya baik itu hanya nama sebenarnya yang berganti jadi kalau kemarin kita mengenal RPP nanti ada namanya RPP plus itu ketika sekolah penggerak RPP plus namanya ketika dalam kurikulum ini diganti namanya menjadi modul titik sampai di sana itu itu jawabnya jadi tidak ada tidak ada kemudian ya bagaimana RPP ya kita buat kita rancang turunan-turunannya dari mana itu turunan-turunannya nanti pak Widodo bisa menyampaikannya yang pertama nanti dari CP kemudian dari CP kemudian lahir TP dari TP muncul ATP di lembaga masing-masing tentu berbeda di tempat bapak dan di saya walau memang strukturnya sama mengapa berbeda ya karena budaya di sana dan budaya di sini berbeda kalau tidak salah di sana Pak Widodo itu apa bahasa daerahnya itu apa belajar bahasa Banten apa enggak bahasa Sunda enggak ada lagi dulu Sunda sekarang enggak oh tidak ada nah disini malah masih ada bahasa Sunda dan itu wajib di Jakarta itu bahasa 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 Betawi kira-kira begitu saya mau mengatakan budaya yang berbeda tadi sehingga di dalamnya nanti akan berbeda walau rulenya sama karena tujuan pembelajaran lembaga itu pasti akan berbeda walau tujuan pembelajaran secara keseluruhan itu sama kira-kira demikian Pak Antonius silahkan terima kasih Pak kemudian boleh lanjut Pak boleh lanjut boleh 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 silahkan ini kami kan ya awam baru belajar beberapa hari ini berkaitan dengan tadi RPP tadi langkah-langkah itu urutannya bagaimana Pak terima kasih Pak langkah-langkah untuk membuat modul belajar tadi baik langkah-langkah untuk membuat modul belajar itu saya pikir nanti boleh kita bertemu di hari yang akan datang saya biar itu menjadi PR saya karena saya tidak persiapkan contohnya takutku saya nanti menyampaikan sesuatu jadi konsepnya jadi salah saya memang tidak siapkan sampai ke sana Pak Antonius tapi saya janji saya janji akan menyampaikannya dalam jangka waktu dekat ini ya Pak karena kan kalau namanya RPP itu merupakan senjata kita dalam mengajar jadi kalau kita mengajar tidak tahu RPP-nya kemudian tidak tahu membuatnya itu kan kalau kita berperang kan kita tidak membawa senjata benar benar itu menjadi tugas saya pertemuan berikutnya saya akan jabarkan secara mendetail oke Pak Anton terima kasih ada lagi Pak terima kasih Pak Pran Pak Bidadol ya sama-sama Bapak Ibu ada lagi sudah ada satu yang mengurut ini kita sudah mau masuk bagaimana nanti senjata kita pada saat kita masuk di komunikasi kurung media belajar masih ada lagi Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu jadi nanti itu kita geluti lagi apa yang jadi pertanyaan nanti di kesempatan berikutnya kita akan sampaikan lagi Bu Kisin silahkan Pak Witt maaf karena saya tidak mengikuti dari awal makanya saya sedikit bertanya yang namanya modul ajar itu apakah terdiri dari beberapa RPP yang kedua apakah di dalam apa yang bisa di aplikasi yang ada di dalam tadi apakah sudah termasuk silabus dan sebagainya ya itu dua pertanyaan apakah modul ajar itu merupakan gabungan dari beberapa Marvel dan apakah merupakan beberapa RPP dan juga mengenai silabus apakah ada di dalamnya terima kasih baik ibu kristin terima kasih atas pertanyaannya saya langsung ke yang pertanyaan terakhir lantas silabusnya dimana kan begitu ya untuk kurikulum merdeka belajar ini tidak ada lagi yang namanya silabus ibu bapak silabus itu silabus itu digantikan atau berubah menjadi sebentar saya tunjukkan saja ya saya presentasikan biar lebih kenapa sudah terlihat Pak Widodo belum 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 Pak oke baik ibu bapak bisa perhatikan di sini ada kata ditetapkan oleh pemerintah kata ditetapkan oleh pemerintah ini itu hanya sampai sebatas CP saja jadi dari tujuan pendidikan nasional turun nanti menjadi turun turunannya ada nanti yang akan diberikan disiapkan oleh pemerintah profil pelajar Pancasila kemudian struktur kurikulum ya atau rapot di rapot itu nanti apa-apa saja begitu kemudian prinsip pembelajaran asesmen dan capaian pembelajaran oke nah hanya ini saja yang disiapkan oleh pemerintah lantas pertanyaan dimanakah posisinya wow ini bergerak gerak sebentar saya presentasikan saja dimanakah posisi silabusnya posisi silabusnya itu disiapkan oleh lembaga masing-masing sesuai dengan tujuan dari lembaga itu tujuan target atau tujuan visi dan misi dari lembaga tersebut nah silabus itu berganti nama menjadi ATP CP TP TP ya tujuan pembelajaran dari CP nanti kita akan ada turunannya ya dari CP yang disiapkan oleh pemerintah maksud kami ya yang ini yang ini dari sini nanti akan nanti ada turunannya yang namanya adalah TP TP bukan tujuan pendidikan nasional tapi tujuan pendidikan dari lembaga itu masing-masing sesuai dengan kebutuhannya persetiap muatan dari sini kemudian nanti muncul ATP alur tujuan pembelajaran sebenarnya kalau sudah lahir alur tujuan pembelajaran dari sini nanti tinggal di copy paste nanti dari sini bagaimana nanti modul itu jadi di modul itu lebih banyak itu link-link kegiatan jadi ada kode-kode atau link katakan itu link video apa begitu ya hanya memang saya tidak sampai ke sana menyiapkan bahannya maka nanti terkait untuk silabus ya silabus sorry terkait untuk RPP plus atau nanti apa yang disebut dengan modul itu saya akan berikan di hari yang akan datang saya siapkan dulu supaya saya berikan contohnya yang lebih lebih gamblang dan sudah jadi nah yang bisa saya sampaikan baru hanya sampai sebatas ATP ATP kalau sudah jadi di satu lembaga sesuai dengan musawara mufakat dewan guru sudah saya pikir untuk ke modulnya bukan handbook ya bukan modul ke modulnya itu sudah sangat mudah sekali karena elemen-elemen yang ada di dalamnya itu juga diangkat dari ATP karena ATP ini isinya itu kontennya itu dari TP jadi tinggal pemecahannya TP sendiri itu turunan dari CP kira-kira demikian tetapi tidak melupakan visi misi karakter daripada lembaga tersebut dimana nanti TP ATP serta modul tadi digunakan jadi kan tidak mungkin Pak Widodo yang membuat materinya saya yang menggunakannya di sini padahal dasar pembuatannya adalah tempat dimana katakan Pak Widodo mengabdi budaya di sana kebiasaan masyarakat di sana jadi saya yang menggunakan tidak mungkin tidak mungkin jadi ketika saya yang menggunakan ya saya harus melihat faktor-faktor itu budaya itu situasi kondisi siswa itu dan seterusnya dan seterusnya kira-kira demikian Ibu Christine boleh tanya Pak ATP itu sama enggak Pak dengan indikator indikator benar ATP di dalamnya itu kalau dulu pernah kita mendengar KIKD di K13 ya jadi di dalam ATP itulah nanti itu dituangkan tetapi namanya bukan KIKD lagi ya karena penyebutannya mungkin tujuannya sama tapi penyebutannya berbeda namanya indikator per nomor yang ditentukan oleh lembaga itu sendiri karena penomorannya juga itu tidak ada hal yang baku ternyata jadi kita diserahkan kepada kita sebagai seorang pendidik untuk menomorannya karena yang menggunakannya adalah kita jadi tidak harus menggunakan seperti kemarin kan kita ada KD KD 3.1 KD 3.2 3.3 ketika data itu keserahkan ke seseorang walaupun dia guru dia bingung 3.1 ini maksudnya apa 3.3 3.4 KI-nya ada KI-1 KI-2 KI-3 KI-4 nah rujukannya kemana dan seterusnya dan seterusnya jadi sistem penomoran yang ada di dalamnya bahkan format yang ada di dalamnya juga tidak ada yang baku semua diserahkan kepada kita kira-kira demikian Ibu Kristina silahkan Ibu Kristina cukup baik Bapak Ibu kita masih ada waktu 22 menit lagi masih ada pertanyaan silahkan Ibu Ana dan Ibu Yohana silahkan baik terima kasih yang pertama saya tujukan untuk Pak Franz saya Yohana Pak menurut Bapak saya ingin mengetahui positif atau negatifnya program yang dicanangkan oleh Kemendikbud pada saat ini kalau yang disampaikan Bapak tadi saya sudah merasa di persekulahan kita ini sudah sedikit banyak sudah melaksanakan cuma saya ingin tahu secara global nasional program yang dicanangkan pemerintah itu segi positif negatifnya ya Pak dan bagaimana capaian selama ini yang Bapak lihat menurut Bapak terima kasih Pak baik saya akan menanggapi dan jawaban saya ini bukan juga jawaban mutlak dari pandangan saya saya pikir kurikulum merdeka ini sangat baik sekali karena kita diberi kebebasan untuk mendesain pembelajaran sesuai dengan peserta didik kita contoh di kelas saya ada tiga atau kurang lebih lima orang itu yang benar-benar tidak begitu menyukai budaya artinya budaya pelajaran SBDP masuk saya pelajaran SBDP di dalamnya itu ada menggambar di dalamnya itu ada apa namanya melukis menggambar melukis kemudian ada patung ada mewarnai dan sebagainya ya kaitan dengan SBDP nah setelah saya mencoba melihat bagaimana proses ini walau belum diterapkan saya baru mengandai-andai ketika nanti proyek itu dijadikan menjadi satu SBDP digabung dengan IPA IPA proyeknya lagi digabung dengan bahasa Indonesia digabung lagi dengan muatan yang lain saya pikir dia sedikit banyak nanti akan terbuka cara pikirnya cara pandangnya kaitan dengan itu jujur saya memandang sampai saat ini itu sangat positif sekali karena selama ini kita sebagai seorang pendidik itu dikekang oleh aturan harus selesai ini harus selesai katakan muatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah satu dua tiga katakan sampai sepuluh padahal situasi dan kondisi tidak mendukung ada di muatan yang lain belum habis juga dua semester kita belajar mengajar ini sudah habis materinya sudah habis mungkin ibu bapak pernah mengalami itu nanti saya mau ngajar apa ya nah sekarang kita mendesain sendiri di awal kita sudah mendesain beserta dengan ditambah dengan para pimpinan pimpinan lembaga sudah sama-sama mendesain melihat berapa hari efektifnya tepat atau tidak saya mengajar dengan metode ini dengan bertemu siswa seperti ini benar gak cara komunikasi saya dengan cara saya berbicara sekarang dengan anak seumuran ini kita mendesainnya itu yang pertama yang kedua positifnya adalah satu satu proyek itu bisa untuk beberapa muatan bahkan lintas muatan nah di tempat saya kebetulan PJOK dengan guru kelas bahasa inggris itu berbeda ya tiga hal ini bisa digabung menjadi satu kegiatan dan tidak mubajir waktu kemudian biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik atau bahkan sekolah apa yang menjadi hal negatifnya ada hal negatifnya ada hal negatifnya adalah saya harus belajar lagi saya harus membaca buku lagi saya harus membaca modul lagi yang mungkin Pak Widodo sudah mendapatkannya kalau tidak salah kemarin modulnya itu dikirimkan ke saya 1076 halaman kemudian saya harus membaca lagi apa namanya materi-materi kaitan persiapan sebelum proses pembelajaran karena sebelum melakukan proses pembelajaran ada modul-modul yang diikuti saya harus belajar lagi bagaimana menenangkan profil pelajar panjang sila apakah nanti ditetapkan itu satu hari dalam seminggu ataukah itu digabung dari dimuatan itu masing-masing itu tergantung kepada ibu bapak semua tetap yang menjadi kekurangannya adalah saya harus belajar lagi artinya saya tidak ada pada zona nyaman selama ini kan saya copy paste selesai sekarang tidak lagi saya pikir itu ibu baik Pak terima kasih saya yang pertama setuju dengan pendapat bapak bahwa kita akan terus terus belajar artinya kalau tidak belajar ya tertinggal itu pada intinya benar karena yang kita hadapi sekarang adalah generasi yang sangat jauh berbeda dengan saya yang artinya dipersiapkan berpuluh tahun yang lalu itu yang pertama yang kedua saya setuju sependapat dengan bapak mengenai persiapan persiapan seperti untuk pribadi membaca dan seterusnya karena selama masa pandemi ini sepertinya kita lost lost apa ya pak lost materi baru artinya artinya saya memang jujur tidak banyak membaca untuk untuk pada masa pandemi ini karena apa ya kita terlalu kita sibuk dengan menyesuaikan diri pada masa pandemi ini seperti itu pak terima kasih baik sama-sama ibu silahkan terima kasih bu yuk bu ana silahkan bu ana sudah dijawab tadi pak hampir senada dengan yang ditanyakan bu yuk ana pak terima kasih oke baik masih ada bapak ibu bisa dominikus gulo silahkan ya pak dominikus gulo tadi mau pertanyaan silahkan enggak tidak baik intinya kata kuncinya begini ibu bapak saudara saudari sekalian jangan pernah atau puas jangan pernah suka biasa saya mengganti kalimat itu supaya lebih menohok jangan suka pada zona nyaman manusia yang suka pada zona nyaman maka kita akan setan dan akan tertinggal selesai kan biasanya jangan suka pada zona nyaman ya jangan mau begitu di zona nyaman kalau kita mau maju tantangan banyak banyak sekali lah ini disuruh belajar lagi ya memang belajar karena sejak dulu sudah disampaikan ke kita belajar itu sampai ke liang ahad katanya kata tetangga saya artinya belajar itu sampai ke liang kubur belajar enggak hanya dari buku saja belajar bisa dari gadget kita belajar bisa dari tetangga kita juga belajar melihat juga itu adalah bagian dari pelajar mendengarkan orang berbicara juga adalah bagian belajar kehidupan kita ini adalah proses pembelajaran maka jangan berhenti belajar tidak ada yang sempurna di muka bumi kami juga saya juga secara pribadi saya pikir tidak ada yang spesial hanya duluan saja saya baca duluan saya modifikasi hanya duluan saja saya mencoba untuk berimajinasi kaitan dengan itu ketika ibu bapak tahu ibu bapak juga bisa membuatnya sesederhana itu ya nah bahkan ibu bapak yang ada di sekitar kami di sini itu memiliki web masing-masing jadi mereka sudah punya web bahkan itu bisa webnya itu bisa di insert di playstore masing-masing itu dibuatnya dimana ya tadi di google site tadi menggunakan akun camp di tetapi karena memang itu tidak relevan dalam proses pembelajaran ya cukup tahu saja begitu artinya ada yang relevan ada yang tidak intinya dikuasai dulu baru dilihat budaya di tempat masing-masing relevan gak ini aku pakai bisa gak anak-anak peserta didikku ini menggunakan ini nanti begitu kalau gak bisa jangan dipaksakan karena bukan seperti itu yang terbaik ternyata ternyata ya memang apa yang budayanya apa nih maka kita masuk mulai dari sana seperti kartu materi tadi kalau kemudian buku yang langsung diberikan ke peserta didik cupet aduh mereka udah mulai gak suka dengan kita mulai akan banyak alasan untuk tidak membaca tetapi bagaimana buku yang tebal itu kemudian dirubah hanya dalam satu kartu hanya membutuhkan foto-foto 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 jadi begitu ya sesederhana itu mengeluarkan uang tidak punya waktu harus menggunakan waktu yang lama tidak sederhana sekali lalu yang sesederhana itu bisa mengubah gaya pandang cara pandangnya peserta didik kita ya puji Tuhan jadi kalau kita seperti kita dulu mungkin kita bisa bayangkan priman masing-masing kalau sudah ada sesuatu itu kita sudah memang mental kita sudah siap dan kita anggap yang di depan kita ah gampang ini ah mudah ini ini pasti jahat ini maka kita itu seperti bernapsu ingin membaca karena ada sesuatu yang dituju karena ada gairah tadi yang muncul dan itu berlaku untuk peserta didik kita jadi sama ya sama kita dengan mereka sama kalau dikasih langsung apalagi seperti buku tematik kemarin kan ada buku subtema 1 subtema 2 ada 9 tema berarti ada 9 buku ada 9 buku tema ada lagi buku pendamping yang namanya bupena 9 ditambah bupenanya 3 9 10 11 12 buku kalau 12 buku dibawa pulang itu sudah segini setelah saya cek masa pandemi itu bukunya seperti apa saya berikan bahkan ada yang sudah mau naik kelas itu masih ada di plastikin seperti apa dia ambil dari sekolah dia beli seperti itu pula saya lihat masih cantik-cantik bukunya ya luar biasa kamu saya katakan demikian saya puji ibu bapak apa jawabnya si anak iya anak pak fran bukunya cantik-cantik kan jadi mau pinsan saya padahal saya sebenarnya mau apa namanya mengatakan secara halus kepadanya bahwa saya tidak bisa malah dia katakan oh iya siapa dulu dong muridnya pak fran bukunya ya keren cantik saya menjaga selalu buku ini supaya tidak coba ibu bapak dua bulan lagi tiga bulan lagi naik kelas enam katakan nah bukunya masih di plastiki apa tidak pinsan saya disitu nah ternyata saya membawa cerita ini karena para psikolog-psikolog pendidikan dan terbukti dari hasil analisa mereka bahwasannya hal itu membuat mereka sudah jenuh terlebih dahulu maka gayanya harus dirubah bukan berarti tidak boleh diberikan buku boleh boleh silahkan diberikan karena memang ya itu menjadi wajib ya karena memang ya buku dasar dasar pikir kepikiran buku hanya masalah itu dibuat digital ya nanti kira-kira begitu yang disampaikan oleh mereka maka muncullah ide tentang kartu itu dan puji Tuhan berjalan dengan baik dan mereka bernapsu untuk mulai setelah ini ini setelah ini ini setelah ini yang lain kira-kira demikian silahkan pak widodo baik baik pak widodo bisa menanggapi ya silahkan bu saya setuju dengan apa yang dikatakan pak yohanes berarti kita memang tidak berada di zona nyaman itu perubahan suatu mindset ya bapak ya karena perubahan itu selalu terjadi di dalam hidup kita dan jangan alergi dengan itu menurut saya beberapa keuntungan dari kurikulum merdeka ini justru menurut saya dia lebih membuat kita merdeka lebih menyederhanakan kita tidak lagi memisahkan KI 1 KI 2 KI 3 KI 4 dan juga materi-materi tertentu itu sudah di UURK ya sudah dilihat kepentingannya jadi elemen-elemen itu tidak terlalu banyak bukunya pun tidak sebanyak buku dari kurikulum K 13 dan yang menjadi kelebihan lagi untuk kurikulum merdeka ini proses pembelajarannya itu anak lebih aktif anak lebih diajak untuk mengolah nalar pikirannya bagaimana dia bernalar bagaimana dia kreatif bagaimana dia kritis itu yang saya lihat dari kelebihan kurikulum merdeka ini jadi sungguh tidak lagi mementingkan pada berapa banyak materi harus dijejalkan kepada anak tetapi lebih apa ya lebih membuat anak kreatif di dalam kegiatan kegiatan itu yang saya rasakan dan saya juga untuk projek-projek itu yang multi itu menurut saya orang yang bisa mendesain itu juga kita patut menghargai itu suatu proses pemikiran yang baik sekali menurut saya suatu kemajuan seperti itu jadi untuk kurikulum merdeka ini saya lebih menekankan Bapak Ibu jangan takut untuk berubah selalu punya pikiran positif apa yang berubah ini kita lihat positif-positifnya dimana apa saja yang positif dari perubahan itu itu yang harus kita lihat jadi jangan punya mental gap dulu wah belum apa-apa sudah melihat itu sesuatu yang sulit siapa tahu itu justru mempermudah kita dan lebih membuat anak kita berkembang di dalam karakter juga ini kan karakter sangat ditekankan juga di dalam pembelajaran terintegrasi di dalam kegiatan-kegiatan terutama untuk projek-projek banyak karakter tertentu misalnya bagaimana saya menyikapi internet bagaimana saya melihat barang-barang bekas menggunakan barang-barang bekas dan sebagainya itu syarat dengan karakter-karakter siswa yang bisa dibentuk terima kasih baik terima kasih Bersi Bapak Ibu Pak Fran ini karena waktunya tinggal 4 menit izinkan saya menyampaikan beberapa hal atau nanti kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain pertama Bapak Ibu kalau boleh mengambil apa yang sampaikan Pak Fran tadi bahwa hari ini saya pribadi dan mungkin Bapak Ibu yang lain bersyukur karena satu kita telah belajar memahami filosofi atau paradigma yang melandasi kurukur merdeka artinya kita siap untuk berubah caranya harus belajar dan ini tadi juga yang kami isi dalam saat mendaftar implementasi kuruk merdeka belajar di Kementikut lalu yang berikutnya Bapak Ibu kita akan coba nanti berdiskusi lagi terkait dengan bagaimana menerjemahkan capean pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran merancang pembelajaran reposjek menyusun kukul perusahaan dan sebagainya tentu berbagi hal yang harus kita siapkan nah tadi sudah ada hal yang menarik dari Pak Anton bagaimana kami menyusun MPP itu nanti kaitannya dengan menerjemahkan capean pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran nanti akan kita supayakan di kesempatan lain Pak Fran nanti juga akan berkenaan untuk mendampingi kita Bapak Ibu sehingga nanti kita setidak-tidaknya kalau ditanya ataupun kalau kita mengimplementasikan kita sungguh sedikit banyak sudah kenal bukan kita sama sekali tetapi kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan yang penting kata siap itu menjadi kata kunci untuk nanti pelaksanaan informasi belum mereka belajar tentu tantangannya banyak karena harus belajar Bapak Ibu ini belajar tidak mudah kalau kita dalam bahasa Jawa itu hal yang membuat musuh utama kita adalah apa wogah wogahan bahasa musuhnya malas itu ada dalam bisa juga Bapak Ibu sekalian kalau sudah bicara wogah itu sudah repot memang nanti memulai perlu suatu motivasi dan juga dukungan maka kita bersama-sama bergerak nanti sesuit apapun tantangan apapun kita akan bersama untuk memecahkan caranya banyak bisa belajar dari mana-mana salah satunya hari ini kita belajar baik Bapak Ibu saya kira itu yang bisa kita lakukan di siang ini sekali lagi kita berikan aplikasi dan untuk Pak Fran atas kesediaannya berbagi terkait dengan strategi informasi pelaksanaan pelukum mereka belajar meski baru pada tataran yang belum banyak tetapi kita bersyukur sudah diberikan waktu penguatan dan pencerahan terima kasih juga kepada Ibu Christine dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah SD CIPHK yang telah mengeluangkan waktu berkenal untuk diskusi dan pincang-pincang pada kesempatan siang ini dan juga teman-teman tim SJ Tarsus Terita yang dengan setia dan juga penuh antusiasme untuk mengikuti kegiatan ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Fran terima kasih sekali sama-sama yang kurang berkenan terima kasih terima kasih Bapak Ibu Guru senang bisa menjumpai meskipun hanya di online secara online semangat semangat ya Bapak Ibu Pak Fran saya yang sudah mau pensiun juga tetap semangat belajar bolak-balik buku sama-sama baik Pakan kita tutup dengan doa barang kalian disampaikan Pakan ya Ibu Bapak Saudara-saudari tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang abadi di muka bumi ini yang abadi hanyalah perubahan itu sendiri tidak ada yang abadi oleh sebab itu kita harus berubah dari cara pandang kita keluar dari zona nyaman kita kalau saya secara pribadi begini kalau orang lain bisa kenapa saya tidak bisa kalau orang lain bisa bisa mengapa saya tidak bisa Tuhan berikan dua tangan mata dua hidung satu kuping saya satu kepala saya satu Tuhan beri saya otak Tuhan beri saya segala-galanya kenapa orang lain bisa saya tidak bisa maka saya harus bisa sedikit memang tadi lupa saya apa namanya menyampaikan beberapa di masa pandemi ini mungkin di satu sisi kita sakit kepala sebagai pendidik pusing justru memang saya di satu sisi menyukurinya dengan demikian saya berusaha mencari sesuatu sampai saya kursus ke Google for Education langsung ke Amerika dan kemudian ke Microsoft nya sehingga bisa semakin lebih matang dalam memahami teknologi ini karena saya selalu teringat kata guruku dulu guru SD katanya begini kamu harus menguasai sesuatu agar sesuatu itu kamu bisa kendalikan teknologi memiliki dua jalan ibu bapak jalan negatif dan jalan positif hati-hati anak-anak kita jalan ke neraka mereka kita bawa atau jalan ke surga karena teknologi sekarang menyajikan kedua-duanya tinggal bagaimana kita mengarahkan mereka kalau kita mau katakan mereka tidak hidup jangan menggunakan itu bukan zamannya lagi mereka sudah lahir di dunia itu apakah mereka jalannya menuju surga atau menuju neraka karena sudah disajikan dalam satu sajian yang manis kelihatannya dan itu ditentukan oleh kita para pendidik semoga kita tetap bersemangat demi masa depan peserta didik kita anak-anak kita demi masa depan regenerasi kita demi masa depan bangsa kita sekali lagi mari tetap belajar karena tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang sudah cukup semuanya dalam proses pembelajaran sekian dan terima kasih Pak Widodo terima kasih Pak Fran dan juga teman-teman yang lain mari kita tutup dengan doa saya memperkat supaya pertemuan pada siang ini sungguh menjadi sesuatu yang bermakna bagi masing-masing kita sehingga kita berani untuk berubah yang baik kami persilakan petugas doa Pak Ki tadi salah satu untuk mimpin doa Pak FX Pak Pak FX apakah masih bergabung kalau tidak ada mohon Ibu Yohana silahkan Bu Yoh baik Bapak Ibu teman-teman terkasih mari kita akhiri seluruh kegiatan kita pada hari ini dengan doa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin dikasihlah hati Kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya Bunda Hati Kudus doakanlah kami puji dan syukur kami haturkan padamu Tuhan untuk semua kebaikanmu secara khusus hari ini kami telah bekerja dari pagi hingga siang hari ini dan pada siang hari ini pun kami boleh belajar untuk perkembangan kami menghadapi masa atau saat ini dimana dituntut begitu banyak perubahan kami agar kami mampu menyesuaikan dengan zaman ini agar kami mampu membawa anak-anak didik kami ke dalam perkembangan yang lebih baik semoga apa yang telah kami belajar dari pada siang hari ini bermanfaat bagi kami semua demi kemajuan persekolahan kami demi kemajuan yayasan kami secara khusus untuk kemajuan anak didik kami dan demi kemuliaan namamu dan seluruh karya kami pada hari ini Tuhan kami persembahkan demi kemuliaan namamu sekarang kami mau pulang Tuhan berkatilah perjalanan kami agar kami dapat selamat sampai di rumah kami masing-masing doa ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami amin kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin Santo Tarsisius doakanlah kami amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin terima kasih Bapak Ibu selamat terima kasih Bapak Ibu kita putus sebentar saja Pak Pran masih ada oh iya masih ada Pak Kya tolong Pak Kya di foto Pak Kya kameranya Bapak Ibu silahkan dibuka saya udah senyum lho Pak Kya buruk kering di giginya nih iya terima kasih terima kasih Pak Pran Bapak Ibu selamat terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.